Hai, welcome back to Dapur Kochi. Hari ini kita mau masak hati ayam rebus ala Jepang. Maksudnya Jepangnya? Jadi, hati ayamnya rasanya bakal manis pedas gitu. Itu salah satu makanan favorit NG ya. Jadi, Kochan suka bikin untuk cemilan malam. Enggak ya? Pokoknya ini enak banget. Rasa hatinya, hatinya kan rebus jadi empuk ya. Tapi ada manis-manisnya gitu. Terus, kalo misalnya temen-temen suka cabai, mungkin nanti bisa dikasih cabai juga. Jadi, ada manis, ada pedas. Terus, hati kan sehat ya. Jadi, cocok banget untuk dimakan sekeluarga. Anak-anak juga bisa makan. Saya juga masih anak-anak. Jadi, suka. Baiklah. Kalo gitu, gak usah lama-lama. Kalo misalnya temen-temen suka sama video-video kita. Terus, gak mau ketinggalan sama resep-sep yang selalu kita share setiap minggu-nya. Tolong like, tolong subscribe. Biar selalu update sama resep-sep kita. Terus, kalo mau request-request, boleh. Tulis aja di komentar-komentar YouTube kita. Koci, minta tolong dibikin ini, minta tolong dibikin itu. Nanti kita cariin resep yang paling gampang buat dibikin di Indonesia. Selamat, selamat. Oke, kalo gitu, ayo masak. Kalo selalu adaun di s judicial Namah, ayo. selamat menikmati 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 selamat menikmati